Kesal dengan pengarah suara di rumah Tafis Kur'an, seorang guru ngaji dibatam ke pulauan menjadi korban pembacokan oleh tetangganya sendiri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. RF pelaku pembacokan guru ngaji tak berkutik setelah ditangkap aparat. Ia ditangkap setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang guru ngaji yang merupakan tetangganya sendiri. Guru ngaji berinisial SI, bersimbah darah akibat dibacok pada bagian kepala oleh tetangganya pada saat mengelar acara di sebuah hiasan yang terletak di Kapling Belian Tua, Blok A Belian, Batang Kota. Antara pelaku dan korban ditugas sebelumnya sudah memiliki sebuah masalah, namun puncak permasalahan itu terjadi pada hari minggu ketika korban melaksanakan kegiatan pengajian dan pengarah suara mengarah ke rumah pelaku. Hingga membuat pelaku kesal dan terjadi cekcok antara pelaku dan korban sampai terjadi pembacokan. Bapak ini merasa terganggu dengan suara tersebut dan hal demikian sudah dialami berkali-kali oleh Bapak ini. Dan kebetulan pada kemarin pagi jam 8 beliau sangat emosi, beliau mendatangi pesan tersebut dan melempar pesan tersebut dengan tanah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini masih berjalan pemeriksaan di kantor polisi. Dari Batam, Pulau Riau, Alboin, TV1 mengabarkan.